Halo pemirsa kitab mawas diri, dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Praden Santri Gunung Pring Bangsawan Yang Tawadu Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya Selepas runtuhnya ke Dator Mojopahit, yang ditandai dengan sengkalan Sirno Ilang Kertaneng Bumi Maka Putra Putri Prawijaya V juga menyebar ke berbagai daerah Satu di antara pangeran tersebut bernama Raden Pondan Kejawen Dialah ayah dari Gagang Kertas Pendowo yang menurunkan Gagang Selo Nama terakhir ini terkenal sebagai tokoh legenda yang konon dapat menaklukkan atau bahkan menangkap petir dalam sebuah pertempuran yang sangat dahsyat hingga meninggalkan api abadi di daerah merapain Dirinya lah pula yang menciptakan Tombak Yei Plaret Sebuah pusaka yang kemudian secara turun-temurun menjadi biandel bagi dinasti Mentawisan Tombak Sakti inilah yang kelak diturunkan kepada Gagang Enis dan sampai kepada Gagang Pemenahan dan Danang Suta Wijoyo Di masa pemerintahan Sultan Haji Wijoyo di Pajang Terjadilah upaya keraman Perebutan hak waris atas tahta demak Yang dilakukan oleh Arya Jipang Atau dikenal pula sebagai Arya Penangsang Dalam suatu pemerangan yang sangat sengit Akhirnya Tombak Yei Plaret berhasil disarankan ke perut Arya Penangsang Hingga Mbrodol atau Jebol Terureh ususnya Dan pemberontakan pun berhasil dipadamkan Atas jasa-jasa yang dilakukan Panglima Wiratama Yaitu Gagang Pemenahan dan Ki Penjawi Dalam mengatur strategi menghadapi Arya Jipang Maka Sultan Hadi Wijoyo Berkenan memberikan alas mentawok sebagai tanah perdikan kepada Gagang Pemenahan Sedangkan Gagang Penjawi Mendapat hadiah yang sama di wilayah Pati Alas mentawok lambat laun berkembang menjadi daerah pertanian yang supur dan makmur Dan kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam Tatkala Pajang Surut Maka Fajar kekuasaan menyingsing di bumi Mataram Danang Sutawijoyo yang dikenal pula sebagai Ngabai Lorin Pasar Atau Panemban Senopati Naik tahta menjadi raja pertama Mataram Tatkala Mataram berkembang Salah seorang adik Panemban Senopati yang bernama Pangeran Singosari Justru memingkirkan diri dari pusat kekuasaan Semenjak awal ia memang lebih menekuni ilmu agama Sebagaimana diajarkan Wali Songo Ataupun para ulama setelahnya Ia kemudian pergi mengembara dalam rangka ingin menyebarkan agama di pedalaman daerah gedung Di sebuah tanah perbukitan sisi barat Gunung Merapi Adik Senopati tersebut menetap Bukit yang tidak seberapa tinggi tersebut Memiliki gerumpul rumpun bambu yang sangat lebat Dari kejauhan Nampaklah sebuah gunung yang diselubungi rumpun bambu Itulah sebabnya daerah tempat tinggal Pangeran Singosari ini Kemudian lebih dikenal dengan nama Gunung Pring Karena Pangeran Singosari ingin benar-benarnya wiji Atau membaur dengan rakyat Maka ia justru sengaja menutupi identitas kepangeranannya Karena ia dikenal alim dan pernah nyantri di pesantren Maka masyarakat sekitar menjulukinya dengan sebutan Raden Santri Kiai Raden Santri tergolong ulama awal yang menyebarkan agama Islam Di wilayah Sekawan Kebelat Gangsal, Pancaring Gunung Merapi Merbapu, Andong, Sumping Dan deretan pegunungan Menore di sepanjang Kaliprogo Magam Kiai Raden Santri berada di Gunung Pring, Muntilan, Magelang Nama Kiai Raden Santri sangatlah dikenal oleh masyarakat Khususnya masyarakat Magelang dan sekitarnya Kiai Raden Santri yang akrab dipanggil Mbah Kiai Raden Santri Adalah Putra Kiageng Pemenahan Dan berkelar Kanjeng Pairan Singosari Yang masih memiliki terah Prabu Brawijaya Raden Santri dilahirkan di Pajang Dan ketika Kiageng Pemenahan Babat Alas Mentahok Raden Santri pun ikut rata rumpungan Setelah Mataram kokoh sebagai perdikan Kanjeng Panemban Senopati Membalikkan kelar pada adiknya dengan nama Pairan Singosari Dan bertugas dawah di utara Mataram Sambil menjaga keamanan Mataram dari sebelah utara Kiai Raden Santri Adalah seorang ulama yang tergolong ulama awal penyebaran akamah Islam Di sekitar Gunung Merapi Merbabu, Andong, Sumbing Dan deretan pegunungan menoreh di sepanjang Kaliprogo Menjelang kerajaan Mataram berdiri Kiai Raden Santri pernah menjabat sebagai Senopati Perang Yang bertugas mengacarkan sholat kepada para prajurit Saat akan mengacarkan sholat kepada para prajurit Di dusun itu Kiai Raden Santri tidak menemukan air untuk perudu Kemudian Kiai Raden Santri berdoa kepada Allah Agar diberikan air Lalu Kiai Raden Santri membuat sendang dengan tongkatnya Dan dengan izin Allah Sendang itu pun memancarkan air Bahkan hingga kini Sendang tersebut tak pernah berhenti memancarkan air Bahkan di musim kemarau sekalipun Sendang itu terletak di dusun Kolosendang Desa Ngawen kecamatan Muntilang Kabupaten Magelang Disebutkan pula saat Kiai Raden Santri menetap di desa Santren Ia suka berhalwat atau menyepi di puncak bukit Gunung Pring Suatu hari Ketika Kiai Raden Santri hendak pulang dari bukit Gunung Pring Menuju desa Santren Ia mendapati sungai yang harus ia seberang sedang meluap Dan dilanda banjir Kiai Raden Santri berkata kepada air Air berhentilah Aku mau menyeberang Maka luapan air itu pun berhenti Batu-batu sungai bermunculan kembali Karena banjir telah reda Itulah sebabnya Tempat tersebut diberi nama Watu Congol Yang berarti batu bermunculan Keturunan Kiai Raden Santri berturutan adalah Kiai Kerapyak I Kiai Kerapyak II Kiai Kerapyak III Kiai Harun Kiai Abdullah Sajad Kiai Raden Jogorakso Raden Moh Anwar AS Raden Kewaid Abdul Sajad Hingga Kiai Dalar Dan termasuk Kiai Ahmad Abdul Hak Anak keturunan Kiai Raden Santri inilah Yang kemudian menjadi ulama penyebar dan menjadi tokoh akamah Islam di wilayah Gunung Pring Hingga saat ini Peran ini kini dilanjutkan melalui pondok pesantren Darussalam di Watu Congol Komplek Makam Kiai Raden Santri dan Anak Tujuhnya Kebanyakan berada di kawasan atas Gunung Pring Dan kini menjadi tempat siarah yang rame dikunjungi umat Islam dari berbagai penyurut tanah air Komplek Makam Kiai Raden Santri terletak di sisi barat kota Muntilang Tepat di atas sebuah bukit yang sangat asri Secara administratif Komplek Makam Kiai Raden Santri beserta para anak tujuhnya di Gunung Pring Berada di wilayah desa Gunung Pring Kecamatan Muntilang, Kabupaten Magelang Namun demikian Berdasarkan sejarah kepembelikan wilayah Komplek Makam ini merupakan milik dan wilayah Kraton Ngayogyakarto di Ningkrat Di bawah Rekawadanan Hageng Sriwandono Bagian Puroloyo Dan makam ini disebut Astana Puroloyo Saat memasuki kaki bukit Sebagai akses masuk ke Komplek Makam Kiai Raden Santri di Gunung Pring Besiarah akan dapat melihat terminal parkir Dengan deretan ruko yang menjajakan berbagai macam peralatan ibadah Maupun souvenir hasil kerajinan masyarakat setempat Untuk naik ke atas bukit Ada dua pilihan akses jalan Jalan berundak yang dapat dilalui oleh para pesiara Satu melalui sisi timur bukit Yaitu melalui sebelah masjid Yair Raden Santri Dan satu lagi melalui sisi utara bukit Yaitu melewati musola Raden Santri Gunung Pring merupakan sebuah bukit pendek yang dapat didaki dalam waktu Tidak lebih dari 20 menit Menapaki anak tangga yang sedikit menanjak Memang membutuhkan ekstra tenaga dan tarikan nafas Namun sambil berjalan ke atas Para pesiara akan disuguhi pemandangan sekitar yang sangat indah Ada dataran kota Muntilan di sisi timur Gunung merapi hingga merbabu Jauh di sebelah timur dan timur laut Sementara di sebelah selatan terhampar daerah pertanian yang hijau Hingga batas pegunungan menoreh Setiap tanggal 1 mahram Di halaman rumah Gus Yogyakirso Dan makam Gunung Pring Diadakan acara khul Yair Raden Santri Khul adalah acara peringatan meninggalnya Yair Raden Santri Yang diisi dengan pembacaan Al-Quran Tahlil Kira budaya Dan diakhiri dengan pengajian oleh para ulama dan kiai Hal yang menarik dari khul tersebut yaitu Kira budaya oleh para abdi dalam keraton Ngayogyakarto Hadiningkrat Deretan barisan pembawa tumpeng dan rangkaian hasil tani sebagai simbol bentuk syukuran Barisan tersebut berangkat dari halaman rumah Gus Yogyakirso Kemudian melewati jalan pemuda Muntilan Menuju makam Dan dilanjutkan dengan persiarah membaca tahlil Kemudian pancaan atau makan bersama Saat ini kira budaya tersebut dimeriahkan oleh masyarakat sekitar Dengan menggunakan delman dan perpakaian ala para wali bagi pria Dan bagi wanita perpakaian sopan menggunakan kerudung Sampai saat ini Daerah Gunung Pring dan sekitarnya menjadi tujuan wisata religi Hal ini dikarenakan kesejarahan daerah tersebut Sebagai muncul dan perkembangnya ajaran akhema Islam Beberapa makam wali dan ulama Dan sekaligus menjadi tempat pondok pesantren ternama Yakni pondok pesantren Darussalam di Watu Congol Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Nantikan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya Tetap di channel kita mawas diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!